Nah, Pak Wimpi, untuk G20, Pak Wimpi ya, untuk G20, apa saja kelihatannya yang bisa di-share, Pak? Ini kan sesuatu yang luar biasa, karena begini, untuk menjadi anggota G20, itu kan sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Karena kalau kita perbandingkan negara-negara G20 yang lain, walaupun Indonesia ini negara yang besar, tapi dalam beberapa hal kriteria, kita kan masih harus belajar dengan negara-negara itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat masuk ke G20, suka tidak suka, kan itu masuk pertimbangan politik juga, politik dunia itu. Sehingga ini juga sudah membuktikan bahwa Indonesia telah diperhitungkan oleh berbagai negara, bukan saja dari sisi kemampuan, tetapi secara politis dan diplomasi dunia juga sudah masuk. Nah, Pak Wimpi, ini kan memang presidensi G20 ini kan sesuatu yang disepakati di antara negara-negara anggota, Pak Wimpi ya. Tetapi adakah satu hal yang cukup krusil ya, Pak, ya? Yang menjadikan kita menjadi negara yang cukup didengar nantinya? Di level negara-negara yang hebat itu, Pak. Iya. Jadi ini pertanyaan cukup sulit, Pak, sebenarnya. Jadi kalau boleh saya sampaikan konteksnya, G20 itu adalah kumpulan dari 19 negara dan 1 Uni Eropa, ada 9 negara berkembang dan 11 negara maju. Jadi Uni Eropa termasuk yang kelompok negara maju, Pak. Itu disebut dengan systematically important countries. Menguasai 66% penduduk, paling banyak populasi di situ, 75% perdagangan, dan 80% GDP dunia, Pak. Jadi kalau gerakan dari G20 itu jelas akan mempengaruhi konstelasi perekonomian global, dan termasuk juga ekonomi politik global. Indonesia sebagai presidensi, Pak, ini dalam masa krisis multidimensi. Betul, betul. Pandemi belum selesai, kemudian ada krisis geopolitik. Geopolitik, ya. Gak pernah terjadi sebelumnya, Pak. Sebenarnya G20 sudah melewati 2 krisis, tahun 1998, ASEAN Financial Crisis, 2008-2009, Global Financial Crisis. Semuanya dilewati dengan baik. Sekarang krisisnya double. Krisis ini telah melahirkan, Pak, potensi fragmentasi. Nah, ujian pertama kita pada saat bulan pebuah hari itu, karena perangnya pecah tangan 24 pebuah hari, Pak, adalah di bulan April pertemuan Menteri Keuangan pertama di Washington, itu apakah kita akan mengundang Rusia atau tidak? Artinya, Pak, sebagai negara kita harus menyampaikan pesan kepada dunia bahwa politik bebas aktif kita itu whole. Dan ini, Pak, kita sampaikan dengan berbagai kritikan, hujatan, segala macam, ini Rusia tidak boleh diundang, ini keuntungan, segala macam. Bahkan di internet kita berdebat yang panjang, Pak. Diputuskan mengundang Rusia, kita tetap firm dengan kondisi politik kita yang bebasan aktif. Yang kedua, Pak, di sana, kita tahu permasalahan global itu sudah semikian banyak. Pandemi ini, konkursusnya sudah sangat besar. Setahu saya dari MF Research itu sekitar 12 triliun USD. Dan ini luka akibat pandemi masih berlangsung sampai saat ini. Kemudian konflik geopolitik, Pak, itu sudah, tanda kutip, memecah. Agonta-agonta G20 menjadi ada sudut kiri, sudut kanan, Pak. Kalau boleh saya katakan, ini ada G7 plusnya, Pak. Di sini ada BRICS plusnya. Kalau G7 ini, kita tahu dari Amerika, Yuki, Kanada, Jepang, Italia, Jerman, yang lain-lain ada di sini. Yang di sini BRICS, Pak. Brazil, Rusia, India, South Africa, dan China. Nah, di tengah-tengah, Pak, sebenarnya ada juga Turki, Meksiko, Australia, Argentina. Ini juga kiri-kanan, kiri-kanan. Satu-satunya yang berada di tengah-tengah hanya Indonesia, Pak. Cuman kekurangannya, kita harus tahu betul keinginan kita, sehingga tidak condong ke kiri atau condong ke kanan. Nah, inilah kita harus betul-betul melihat. Dan dalam pengalaman tiga kali, karena saya G20 finance deputi, Pak, jadi di finance track-nya, kalau G20 itu ada yang share part track-nya, Pak, dari Kemenko Perekonomian dan juga Kemenlu. Khusus finance track itu, kita menjadi penengah, sekaligus juga meminta bantuan anggota G20 ada aksi nyata menyelesaikan masalah global. Jadi misalnya kita terkait dengan restrukturisasi utang negara-negara miskin, Pak. Kita menyuarakan, tetapi harus membalance bagaimana kepentingan negara berkembang, bagaimana keinginan negara maju. Nah, Indonesia, Pak, dipercaya. Membawakan pesan itu karena kita objektif. Kita bisa cerita pengalaman kita sebagai negara miskin menjadi negara berkembang. Dan kita sampaikan kekurangan kelebihannya. Pada saat kita bicara masalah iklim, Pak, atau perubahan iklim, kita juga sampaikan, ini negara maju punya komitmen yang kadang-kadang komitmennya tidak terrealisasi. Tapi negara berkembang diminta macam-macam untuk melakukan sesuatu untuk komitmen kepada global. Indonesia, Pak, dalam perdebatannya itu memberikan contoh. Sehingga mereka melihat, Indonesia sudah ngasih contoh. Yang lain masih berdebat, kita sudah ada contoh. Yaitu program energy transition mechanism. Yang ketiga, Pak, pada saat kita ngobrol dengan para negara tadi, tetap ada ekonomi politiknya. Nah, dalam hal ini kita harus tahu betul posisi kita, konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri, para KL terkait, termasuk juga dengan BI, supaya pada saat kita bawakan, itu ada kepentingan nasional dalam jangka panjang, tetapi juga tidak mengundermine kepentingan forum G20. Nah, dua apresiasi, Pak, dari anggota G20 dan juga para stakeholders kepada kita adalah, Indonesia berhasil menjaga keutuhan. G20 ya tetap G20. Tidak jadi G19 atau G lebih kurang lagi. Jadi menjaga keutuhan adalah bagian dari kemampuan kita melakukan dialog. Yang kedua, kita berhasil juga mendorong, Pak, bahwa G20 jangan normatif. too much talking, tapi ada concrete action. Nah, ini yang kita sajikan juga di dalam berbagai perdebatan itu, sehingga ada aksi-aksi nyatanya yang menjadi komitmen kita untuk menyelesaikan masalah global. Nah, karena di dalam G20 ini adalah soft power, Pak, dan soft power itu adalah consensus-based, jadi sangat challenging untuk melakukan diskusi yang semuanya setuju. Bahkan kadang-kadang tadi dalam perdebatan pemimpin rapat deputi, Pak, kadang-kadang cuma satu kata, Pak. Bisa lima jam. Hanya satu kata. Yang namanya geopolitical conflict atau geopolitical tension. Jadi antara konflik sama tension bisa lima jam, Pak, diskusinya itu. Hanya dari sisi teorinya, dari sisi konstelasi segala-galanya. Jadi kita betul-betul harus humble menavigasi diskusi antara para member G20 dan menawarkan solusinya yang jalan tengah, yang bisa diterima. Nah, kebalik kalau dalam pengalaman saya menjadi finance deputy, an honest broker tadi, Pak, kita bukakan informasi seobjektif mungkin, kita sajikan solusi-solusi yang silakan dipilih oleh para member tadi, dan kita dialuhkan. Kalau misalnya itu sensitif, kita aluhkan bilateral-bilateral. Jadi saya waktu persiapan bulan April, Pak, itu kira-kira melakukan bilateral lebih dari 30 kali. Di bulan Juli kemarin, itu juga sama, Pak. Jadi member itu kita dengarkan. Dan mereka sangat appreciate, Pak. Kali pertama, katanya, presidensi outreach kepada members, dan mendengarkan aspirasi members. Jadi kita catat, Pak, mana yang cross-cutting dengan members yang lain, mana yang membuat mereka itu sangat contentious, sangat redline bahasanya itu, nggak boleh, nggak, ini harus bahasanya dia, dan bagaimana kita mencari jalan tengah. Nah, ini kalau hemat kami, Pak, kalau dalam satu frase itu adalah kemampuan ekonomik diplomasi. Kita menyambungkan berbagai kepentingan global, nggak lupa sama kepentingan domestik, dan bisa menjadi penengah untuk mencari solusi. Ini barangkali yang di dalam G20, Pak, kalau menurut saya sesuatu yang sangat berharga, dan jadi terkenal, Pak, sebagai finance deputy, gitu. Jadi pada saat saya nego sama teman-teman itu, udah, dia panggil WMP saja. Nanti coba dia cari jalan tengahnya, gitu. Jadi, saya lihat pengalaman kita untuk meramu, dan kadang-kadang kita emosi juga, ya, Pak, pada saat kita negosiasi ini kok bandel banget, gitu. Kayaknya maunya sendiri saja, gitu. Marahin mereka dalam bahasa Inggris dan bahasa yang santun, itu juga keahlian ekonomik diplomasi, Pak. Jadi, dan ini hemat kami, menjadi bagaimana cara kita menegur. Saya pengalaman dengan Cina, Pak, saya bilateral sama Cina itu sekarang sudah sekitar mungkin 10 kali. Jadi, kali pertama, kedua itu, saya cuma nyatet saja, Pak. Gak ngerti. Oh, ini, ini. Jadi, wah, apa yang diomongin, karena gak ngerti cara balesnya, Pak, gitu. Tapi belakangan saya sudah bisa mengimbangi. Mengimbangi dan kemudian memberikan solusi kepada Cina. Dan memang, memang para senior di para deputi G20, Cina, US, Perancis, Jerman, itu, Pak, itu diplomatik skill-nya sangat tinggi. Dan mereka sangat-sangat well prepared dalam negosiasi. Sehingga kita memang harus banyak belajar, Pak, menyiapkan tim kita pada saat nanti negosiasi mereka, supaya tadi sesuai dengan keinginan kepentingan domestik, gak mengundermine kepentingan global, dan bisa memberikan solusi. Luar biasa ini, Pak Wembi. Jadi, peran daripada para petinggi di Kementerian Keuangan di dalam mendorong keberhasilan presidensi G20, akan dicatat sejarah ini, Pak. Dan saya bisa membayangkan bagaimana tidak mudahnya Indonesia sebagai lead untuk membicarakan hal-hal di dalam suasana dunia yang relatifnya agak chaos, ya Pak. Ya. Secara makro sendiri, dari konteks ekonomi, kita sedang dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Ya. Secara politik, kita juga dihadapkan pada dilema memilih antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tetapi, kita dengan pegangan kita ini adalah sebuah negara yang independen, ya Pak, ya. Yang harus bisa memegang value di mana Indonesia itu tidak berpihak kemana-mana. Ya. Saya kira itu kan harus ditunjukkan dengan langkah nyata. Jadi ini mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang luar biasa, bukan saja bagi generasi muda, tetapi bagi kita-kita yang sudah tua pun, yang sudah senior pun, saya kira bisa belajar karena ini adalah sebuah peristiwa sejarah yang dihadapi dengan melibatkan Indonesia sebagai lead di dalam mengatur segala pembicaraan. Dan apakah sudah ada, apa-apa ya, clue, begitu, dari berbagai rapat itu, Pak, keterlibatan Rusia, apakah Rusia mau hadir, apakah enggak, itu sudah ada, apa, semacam clue untuk itu, Pak. Indikasi-indikasinya, Pak. Jadi memang, yang tadi, Pak, pembelajaran utama tadi, Bu Menteri Keuangan banyak sekali memberikan pengajaran bagaimana membangun kredibilitas perasaan negosiasi, termasuk kepada orang yang berkonflik, atau pihak berkonflik. Jadi barangkali satu-satunya Menteri Keuangan, Pak, yang diterima, Pak, negosiasi sama Rusia, dan kita bisa tanya secara detail, termasuk kehadiran, Pak. Pak, bakal hadir atau tidak, gitu, misalnya dalam satu meeting. Kemudian sebenarnya maunya apa, gitu. Nah, itu saya kira pembelajaran yang sangat berharga. Saya nego dengan Wakil Menteri Rusia, Pak, saya juga menanyakan hal yang sama. Itu kalau dari sisi KTT nanti di bulan November, ada indikasi karena kita sebagai honest broker, Pak, jadi penengah dari, dan penjaga forum ini, semua kepentingan, itu kami mendapatkan info bahwa Presiden Putin, Pak, mengindikasikan hadir secara fisik. Kemudian Presiden Xi Jinping juga sama. Saya kira waktu itu wawancara Bapak Presiden juga sama kepada Bloomberg, Pak. Presiden Amerika juga kelihatannya punya kepentingan untuk hadir. Namun dalam situasi konflik ini memang sangat sophisticated, Pak. Sangat kompleks cara menjaga komunikasi di antara para leaders. Nah, ini nanti akan coba dirapatkan kembali, Pak. Jadi kalau di level Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, itu di bulan Oktober, tanggal 12-13 di Washington, nanti akan dirapatkan. Ini barangkali high level sebelum KTT, Pak, untuk membaca situasi terakhir. Karena nanti di dalam KTT itu, karena para leaders yang datang, ya jangan sampai keos ya, Pak. Jadi dapat betul-betul dijaga ini gesture masing-masing para leaders itu. Dan global akan melihat, Pak. Kira-kira sejauh mana efektivitas forum? Nah, challenge yang kita hadapi, ada dua pertanyaan tadi, Pak. Satu, apa betul ini, forum ini masih tetap efektif? Dengan konflik yang ada, yang melibatkan juga anggota G20, dan yang lain-lain juga terkaitan sama G20, tapi belum selesai. Yang kedua, Pak, bagaimana posisi presidensi? Jadi, kalau waktu saya ngobrol sama Sivil 20, Pak, kelompok dari LSM. Mereka sampaikan seperti ini. Kami tidak perlu peduli, katanya, itu mau datang atau enggak, segala macam. Tapi yang kami peduli adalah, apa kontribusi G20 untuk menyelesaikan permasalahan global? Ini orang miskin semakin banyak. Negara miskin sudah enggak bisa bayar hutang, malah kesulitan beli makanan. Ada krisis pangan, Pak. Orang yang mengalami krisis energi semakin berat. Masa G20 cuma ngomong-ngomong dua? Jadi, bahasanya lugas, Pak. Mereka sebenarnya enggak peduli. Nah, itu enggak peduli. Mau datang, enggak ada urusan. Tetapi, gimana peran G20, katanya sebagai, tadi, driver dari global ekonomi. Nah, kita memberikan sens sebagai presidensi, Pak, bebannya sangat berat, dan clue terkait kehadiran para pemimpin dunia itu memang harus dinarasikan sedemikian rupa, karena sensitivitasnya sangat tinggi. Dan sebagai presidensi, Indonesia menyampaikan, Pak, informasi yang sifatnya objektif. Sehingga yang kita sampaikan adalah bagaimana forum ini tetap efektif, membangun kesepakatan global, menyelesaikan permasalahan global. Kebetulan saja presidensi Indonesia, Pak. Tetapi, namanya tetap nama dari G20. Jadi, ini memang betul-betul dilakukan komunikasi kepada semua stakeholders. Dan kelihatannya sampai saat ini komitmen itu tetap tinggi, Pak. Untuk menyukseskan presidensi Indonesia bagian dari komitmen G20 kepada global community. Saya kira ini peran Indonesia menjadi terulang kembali bahwa kita menjadi negara yang bisa menyatukan dunia, ya Pak. Iya. Menyatukan dunia dengan berbagai problem yang dihadapi oleh dunia. Kita cukup bangga Pak Wempi dan kita cukup bangga dengan Bu Menteri Keuangan, dengan Pak Wempi, dan tim. Karena tidak mudah membuat dunia itu menjadi satu, akan lebih mudah untuk saring berbeda pendapat. Betul. Menyatukan pendapat yang berbeda dalam sebuah rangkuman yang harmonis, yang sama. Itu sebuah pekerjaan yang luar biasa. Insya Allah itu pahalanya dunia akhirat. Amin. Terima kasih, Pak. Pak Wempi, saya membayangkan ini pasti Raihan dan Raisa kalau mendengarkan Bapak yang ngomong gitu sangat bangga sekali ini. Luar biasa, Pak Wempi. Pak Wempi, kemudian di dalam berbagai penugasan ini, salah satunya kan Pak Wempi juga mendapat tugas sebagai sekretaris komite sekretaris NEX ya Pak ya. Yang ini Kepala Sekretariat KNKS. Kepala Sekretarian KNKS ya. Dan ini kan sebetulnya tujuannya sangat mulia. Bagaimana kita memajukan ekonomi syariah bukan saja di Indonesia tetapi juga bisa terdengar dan kemudian bisa berperan di level global. Kalau kita melihat jumlah penduduk Islam yang menganut masyarakat-masyarakat syariah mestinya kan itu sangat dominan sekali. Tetapi kita sadar bahwa dibandingkan dengan Malaysia dan beberapa negara kita harus akui bahwa kita harus bekerja keras untuk menuju sebuah sasaran yang kita harapkan. Bisa sharing Pak Wempi ini untuk ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.